Intro Halo teman-teman apa kabar Semoga sehat selalu Teman-teman para pemirsa channel youtube 78famil yakarta Mohon maaf Ini lagi maker Jadi bikin videonya Sambil duduk aja Oke teman-teman Pada video kali ini Ijin ya Mohon izin ya Saya mau membahas mengenai kambing tumba impor Ini yang lagi ngehit Kambing tumba impor Saya cuma mau ngomong sebatas apa yang saya tahu ya teman-teman Mengenai kambing tumba impor Nah teman-teman Kambing tumba impor Oleh beberapa teman-teman peternak senior Wah suhu-suhunya peternak kambing tumba Indonesia Ini memang didatangkan ke Indonesia Salah satu tujuan utamanya adalah Perbaikan genetika Jadi supaya nanti kambing tumba impor itu Membawa gen-gen yang lebih baik Sehingga hasil peternakan kambing tumba di Indonesia semakin unggul Nah itu temanya Nah Eforia ini Ada yang Pasti sangat ini banget ya Sangat menarik banget di kalangan peternak ya Baik mereka yang sudah lama peternak Ataupun mereka yang baru saja peternak Atau mereka yang baru mau akan peternak Nah Kambing tumba yang didatangkan ada Domba itu ada Domba dorper Domba awasi Kambingnya ya ada Kambing pur Ada kambing sanen Ada British alpine Ada token Dan Dan lainnya lah Gitu ya Itu memang genetikanya baik ya teman-teman Genetikanya baik Nah Saya mau sedikit banyak Menyoroti dari sisi customer-nya teman-teman Dari customer-nya ya Dari customer-nya Nah Setelah mengamati Beberapa teman-teman Yang sudah Beli kambing tumba impor Ternyata Ternyata Banyak pembeli Kambing tumba impor Yang belum siap Bukan soal duitnya Bukan Tapi belum siap Bagaimana Mengkondisikan Kambing tumba impor itu Langsung Cepat Adaptasinya di kandang Dan langsung bisa bekerja Sesuai harapan Nah Beberapa hal Yang sering Yang sering Miss Sering miss Antara Para petenak senior Yang melakukan importasi Dengan Teman-teman yang beli Adalah Kurangnya komunikasi Yang lebih Lanjut Mengenai Karakteristik Dari kambing tumbanya Tadi Misalnya Dari segi Kandang Kandang Pertama Kandang disana Seperti apa Kandang disini Seperti apa Gitu ya Kambing tumba impor ini kan Mayoritas dari Australia Kandangnya biasanya Ranch gitu Besar Umbaran Gitu ya kan Nah Sedangkan ketika Datang ke Indonesia Kambing tumbanya Masuk di kandang Yang memang Terbatas Terbatas Dari kandang ini Saja Butuh penyesuaian Waktu yang agak Panjang Ya Agak panjang Ya Jadi dari yang Kambing tumba Katangkala umur 2 tahun Hidupnya selalu Ceria Lari-lari Sekolah Macem gitu Langsung Masuk ke kandang Yang terbatas Nah Ini pasti Butuh adaptasi Butuh adaptasi Nah Adaptasi pertama Pasti dilakukan Di karantina Misalnya di Cilacap Itu kandangnya Memang agak gede Ya teman-teman Ya Kandangnya Kandang bawah Agak gede Itu memang disetting Supaya Cepat Menetralisirkan Stress Gitu Dari unsur kandang Ya Oke Ada lain teman-teman Soal Pakan Soal pakan Soal pakan Ini juga Ternyata Ada sebagian Teman-teman Yang sudah beli Tapi Tapi Tidak siap Dengan pakan Yang bernutrisi tinggi Seperti yang diberikan Oleh para peternak Dari negara asalnya Nah Ini pun Akan Akan mengambil Jeda waktu Yang agak panjang Ya teman-teman Ya Misalnya disana Oh ternyata Disana dikasih Hai Terus kemudian Pakannya Pakan tambahannya Dari gandum Dari dadak Mengek Kacang-kacangan Segala macam Sampai sini Pakan tambahannya Ternyata Agak sedikit beda Dengan yang disana Nah Ini pasti Butuh waktu Butuh waktu Nah Kandang Pakan Terus perawatannya Disana harus seperti apa Disana kemarin seperti apa Idealnya disini pun Harus di Minimal Mirip-mirip lah Mirip-mirip gitu teman-teman Ya Nah Ada lagi gini teman-teman Teman-teman yang beli Yang beli Kamping domba impor Pasti Pasti temanya adalah Bagaimana saya beli pejantan Kamping domba impor Begitu sudah serah terima dari Importir ke Teman-teman yang beli Ini secepat kilat Supaya bisa langsung Bekerja Bekerjanya dengan cara Ngawini Nah Dengan cara ngawini Nah Teman-teman Misalnya dari sektor Pakan Dari sektor kandang Dari sektor kenyamanan Tadi Itu belum tercapai Logikanya Pasti pejantannya pun Nggak akan segera Mau ngawini Nah Stress loh teman-teman Misalnya ya Wah Saya ini Ini kambingnya Atau domba Misalnya ngomong seperti ini Saya ini disana Makanya guandum Enak-enak Disini saya dapet yang Pastahu Misalnya gitu kan Ada perbedaan Pakan ya Terus Langsung dihadapi Buahnya betina Wah Saya badannya belum fit Segala macam Ya saya nggak nafsu Misalnya gitu ya Kalau bisa ngomong Kalau bisa Diterjemahkan Nah Tapi faktanya banyak loh Banyak loh Ya Banyak yang mengalami hal itu Nah Ini Sangat ideal sekali Sangat ideal sekali Bagi teman-teman yang mau beli Kambing domba impor Ini benar-benar Menggali informasi Menggali informasi kepada Para importernya Disana tuh kayak apa Oh perlakuannya seperti ini Oh seperti ini Pakannya seperti ini Kandangnya seperti ini Jam Makannya seperti ini Misalnya pengobatan Atau rutinitas Pemberian vitaminnya Seperti ini Nah itulah yang harus Nah itulah yang harus Diguali Sebanyak-banyaknya Itu yang harus diguali Sebanyak-banyaknya Dan kemudian Itulah yang harus Kita adaptasi dulu Untuk awalan Untuk awalan Oh misalnya Wah di Suwana tuh Lahan umbarannya Luas banget Hektar-hektaran lah Minimal kita juga Nyiapin lahan semi umbaran Walaupun gak gede-gede banget ya Karena kan Mayoritas pembelinya kan Masih dari Jawa ya Nah kan lahan kan Jadi kendala ya Oh ini ada Lahan umbaran Semi umbaran Oh disana Suhunya berapa Oh suhunya 36 Oh ternyata disini sama Oke udah Dari suhu udah oke Disana tempat minumnya Kayak apa Oh tempat minumnya seperti ini Oh temen-temen Nyiapin yang Nyaris sama Nah gitu Itu temen-temen Ini Sebenernya Apa ya Terlihatnya Tidak begitu penting ya Karena Bahkan terlihatnya tuh Menjadi hal yang Aspele lah Kayak gitu ya kan Tapi Ada loh Ada loh Yang beli kambing domba Impor ternyata Kambing dombanya Tidak langsung bisa Dikaryakan Nah ya itu Karena mungkin Ada miss disitu ya Miss disitu Idealnya Memang Memang ada komunikasi Yang lebih intens Tolong saya dikirimi video Ketika Ke Australi Seperti apa Oh seperti ini Seperti ini Perlakuannya Seperti apa Nah itu menurut saya Yang pas Begitu Kambing domba Impor yang temen-temen Beli Terkondisikan Nyaris sama Seperti negara Soalnya Maka harapannya Stressnya Cepat hilang Cepat adaptasi Dan Dan Cepat bisa bekerja Sesuai harapan Temen-temen Nah Misalnya Untuk betinanya Oh cepat adaptasi Cepat berahi Dan Bisa cepat kawin Nah Jantanya Ternyata Ketika sudah Di adaptasi Cepat Maka Ya Nanti Berkonsultasi Silahkan Berkonsultasi ya Dengan Para senior-senior Importer Ini idealnya Dicoba Koloni Berapa ekor dulu Oh jangan banyak-banyak dulu Untuk memberikan ruang Kepada jantanya Misalnya Masukin 5 dulu Masukin 10 dulu Misalnya gitu ya Oh ternyata Responnya bagus Jg lain macam Oke Itu dulu temen-temen Itu dulu Kalau langsung di Memang Memang ini ya Memang Tidak bisa dipungkir ya Siapa saja yang Beli kambing domba impor Terkhusus jantan Harapannya adalah Kambing domba impornya Ya langsung bisa kerja Invest loh Gak murah kan Paling jelek kan 30 juta 30 35 40 juta Harapannya kan langsung bisa kerja Des Nah Nah Yaitu tadi temen-temen Supaya Sesuai harapan Menurut saya Komunikasilah yang harus Di Intensekan Komunikasi antara temen-temen yang mau beli Atau yang sudah beli dengan importernya Ini yang harus Di Intensekan Saya yakin Para importernya Akan sangat terbuka Akan sangat welcome Akan sangat berbagi info seluas-luasnya Mengenai Proses Perpindahan Sampai kenyamanan kambing dombanya Dikandang customer kok Sampai bekerja Gak mungkin temen-temen Para senior importer ini Menyajikan kambing domba yang nanti Wah yaudah yang penting beli Soal kerja Bisa kerja Enggak kerja Itu urusannya Enggak mungkin Enggak mungkin Mereka udah peternak-peternak senior Mereka sudah membangun Indonesia Dari sisi peternakan kok Kan gitu ya Nah Hanya Yuk Mau gak mau nih Yuk Kita yang mau beli Kita Lebih Lebih lagi Supaya Target kita Baik kambing Domba Jantan Petina Impor yang kita beli Bisa cepat adaptasi Bisa cepat kerja Sesuai harapan kita Gitu teman-teman Ya Semoga ini Bermanfaat Mungkin ada yang tidak berkenan dengan Video ini Saya mohon maaf Ini hanya pandangan saya saja Ini hanya pandangan saya saja Karena Importasi tetap akan jalan terus Karena memang Indonesia butuh Kambing domba dengan gen-gen yang baik Untuk Sedikit Banyak ngangkat Kambing domba lokal Sehingga pertumbuhannya lebih baik Baik itu Dagingnya Susunya Gitu Dan harapannya Nanti bisa merata Dari Jawa Kalimantan Sulawesi Sumatera Indonesia Timur Semua bisa Dimasuki Kambing domba Impor Dengan genetika yang Unggul Teman-teman Terima kasih Sudah berkenan Menyaksikan video ini Sekali lagi Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Dengan video saya ini Ini hanya sekedar pandangan saya ya Tapi kalau ada teman-teman yang Sekiranya Berkenan Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Sampai ketemu di video-video selanjutnya Selamat menikmati